kita dan pihak sponsor yang telah menyelenggarakan webinar pagi ini. Topik yang akan kita bahas pada webinar pagi ini sudah tidak asing lagi yaitu perdarahan pada bedah jantung dan perdarahan pada bedah jantung ini kita ketahui bisa terjadi pada selama operasi dan juga sesudah operasi. Untuk itu pada pagi hari ini ada tiga pembicara dengan judul yang merupakan update dari topik yang berkaitan dengan perdarahan pada bedah jantung baik dari sisi bedah kemudian dari perfusi dan pasca bedah di ICU. Berikutnya akan kita mulai pada pembicara pertama yaitu Dr. Diki Aligieri SPBTKV dengan topik update in bleeding management in cardiac surgery fokus on for all of four factors PCC. Waktunya 30 menit untuk Dr. Diki, waktu dan tempat saya persilahkan dokter. Oke baik, selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Terima kasih untuk introduksinya. Dr. Lisa, maaf suara saya terdengar ya dok ya? Terdengar dokter, iya. Terima kasih. Saya mohon izin untuk share screen. Oke. Terima kasih. Jadi judul yang diberikan kepada saya untuk pagi ini mengenai bleeding management di cardiac surgery. Tentunya nanti ada lanjutannya untuk update dari salah satu management bleeding adalah role dari 4F PCC yang baru di kita, baru sebagian masih jarang pakai tentunya karena berbagai macam faktor. Tapi saya harapkan nanti setelah kita bicara, kita diskusi, bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk membuat outcome yang baik untuk pasien kita semua. Jadi kalau kita bicara masalah bleeding, buntut-buntutnya bukan cuma masalah klinis aja yang perlu kita pertimbangkan. Klinis tentu ada. Seperti mortality, morbidity, post-operative. Kita tahu bahwa dengan adanya bleeding tentunya akan dilakukan suatu residuasi cairan. Residuasi cairan, salah satunya kita masukin baik itu kristaloid, koloid, maupun darah. Dan ketiga, kita tahu ketiga macam cairan itu memiliki keuntungan kerugian. Dan sebagian kerugiannya kadang-kadang malah harmful buat pasiennya. Malah justru agak sedikit berbahaya atau memiliki berbagai macam kelemahan yang membahayakan untuk pasien ini. Jadi itu sudah jelas dari zaman dulu, kita sudah jelas bahwa massive transfusion pada kardial surgery itu asosiatif dengan infeksi iskemia, morbidity, hospital stay, increase early and late mortality, dan betul-betulnya kekos yang selalu jadi isu saat ini. Nah, sayang, bukan sayang, sorry. Tapi dari beberapa pembahasan yang terbaru, memang ini semua tidak dapat kita hindari kalau memang terjadi sebuah pendarahan. Tapi yang kita terlampak-tampaknya harus fokus juga, kita harus memperbaiki cara kita untuk mempergunakan resource yang ada. Kalau reksplorasi jelas, pasti pasiennya kosnya tinggi. Intranfusi dengan ada yang bergantung modalitas, pasti kosnya tinggi. Tapi tentunya kita harus mempertimbangkan, dan ternyata disebut juga di berbagai macam paper, bahwa untuk mempreveni hemorrhage, untuk mencegah hemorrhage ini, kadang-kadang underutilized. Kadang-kadang kita terlalu memikirkan, misalnya nggak apa-apa lah, beli ini sedikit, nanti tinggal ditranfusi. Justru itu yang jadi masalah nantinya. Atau kadang-kadang kita bisa misalnya kita rely on volume aja, nggak cuma darah, nantinya ada problem. Atau kita nggak memasukkan zat-zat tertentu yang kelihatannya mungkin nggak perlu saat ini, karena kita nggak punya pengalaman, tapi pada akhirnya buntut-buntutnya pasien itu akan tetap mengalami komplikasi yang disebutkan di paper-paper sebelumnya. Jadi, underutilized dari resource yang kita punya, sebaiknya kita optimalisasi. Banyak memang faktor-faktor yang menyebabkan bleeding. Pada umumnya, kalau kita belajar, waktu jaman kita sekolah, kita training dulu, selalu dibahas mengenai pasien, kondisi pasien, kondisi surgeon-nya, dan kondisi infrastruktur, baik itu device ataupun obat-obat yang dipakai di situ. Awalnya ini, pasien yang banyak disalahin, baik age maupun dari weight, height, somebody, mass index. Dari semua riset mengenai bleeding risk score, transfusion risk understanding scoring score, semuanya menyalahkan ini. Ya, tipe operasi memang pasti ada. Kita tahu bahwa operasi jantung, apalagi operasi red, apalagi tiga operasi jantung yang paling banyak beradaan. Satu operasi aorta, operasi redo, operasi yang pernah kita kerjakan jantung, kita kerjakan lagi, dan operasi yang emergency dalam konten emergency ini, pertama bahwa pasiennya masih under anti-koagulan, atau anti-platelet, atau lain-lain-lain. Dan kedua, pasiennya mungkin dalam kondisi yang sudah koagulopati karena masih bleeding sebelumnya. Kemudian penulis-penulis lain juga banyak menulis tentang scoring-scoring volume blood scoring, baik bedside maupun bukan di bedside. Status operasi ini yang ternyata yang berperan penting. Kelihatannya meskipun ada peran dari surgeon dan dari faktor pasien, ternyata status operasinya itu sendiri, yang tadi saya bilang, emergent. Artinya pasien mungkin sudah koagulopati sebelumnya karena masih bleeding, ataupun pasien under anti-platelet, atau anti-koagulasi. Hal-hal tersebut, kadang-kadang kita tidak bisa optimalisasi, karena statusnya emergent tadi itu, bukan kasus elektif yang bisa kita manage dulu sebelumnya. Secara umum ini, tipe prosedur, pasien posisi ini ke-expose arahnya semua. Tentunya kalau operasi spine, kita dulu berada juga cukup banyak. Jadi, prosedural, inter-prosedural, kita tidak punya ekspos yang baik ke pasien itu, itu menyebabkan bleeding yang cukup signifikan. Sedangkan passion factor yang sebut saya tadi, itu seperti kita sekarang, banyak mulai kasus-kasus, mulai diangkat di jurnal-jurnal mengenai nutritional status, cardiac hexia, terjadi hepatic failure, sehingga koagulopati preoperatif, yang tampaknya kelihatannya pastinya kayak nggak ada apa-apa, tapi postoperatif, atau bahkan direct interoperatif, setelah di-reserve, di-reverse, heparinnya oleh protamin, tetap terjadi pedarahan, segala macam, karena difungsi dari platelet, ataupun pre-brinolotic activation, ataupun coagulation factor defisiensi. terlepas dari medication atau anti-koagulan. Apa dampaknya dari adverse effect on surgical bleeding ini? Pertama, terjadi obstruksi visual dari obstruksi field, mempersulit kita dalam melaksanakan operasi, sehingga hemostasis makin susah. Yang kedua, perlu transfusi. Kita tahu bahwa dengan transfusi tadi ada problem-problem. Yang ketiga adalah penurunan dari core temperature. Kita tahu buat untuk enzim-enzim koagulasi berjalan, dia memerlukan suhu tubuh yang ideal, suhu tubuh yang optimal. Sehingga dengan nurunnya core temperature, pada operasi jantung kita bisa melihat saat suhu tubuhnya turun, karena bleeding, biasanya koagulasinya malah tambah, semakin kacau di situ. Termasuk topeni, misalnya pada saat penggunaan heparinisasi, kita tahu ada yang trombosis itu pengen injus heparinisasi, kita tahu bahwa dengan perdarahan itu betul-betulnya hipofolemic shock. Hipofolemic shock akan menjalar terus ke atas. Seperti yang tadi saya sudah sebut awal, pada akhirnya pasien, ada cost-related complication dari bleeding tersebut juga saat ini menjadi isu. ini apa namanya gampangnya, apa yang terjadi pada saat terjadi suatu injuri. kita lihat di sini, ada common pathway di sini, dari platelet protrombin, thrombin, fibrin, yang kelihatannya, bukan kelihatannya, yang memang dia gabungan dari dua pathway ini, baik pada saat injuri, pada saat kolagen dari vesual, pada saat endotelnya, pada saat plateletnya ekspos dengan udara keluar, atau dengan zat asing, dan saat aktifasi sistemik. Nah, beberapa tindakan kita sebagai ahli bedah, terutama mainly kadang-kadang fokus ke sini. Teman-teman dari anestesi, teman-teman dari perfusi, dia bisa bantu di sini dan di sini. Kalau kita melihat simpelnya saja dari cascade ini, kayaknya kita bisa banyak berperan di sini, yang kita tandain, dan di sini. Cukup. Karena dengan dua pathway ini yang kita urusin saja, insya Allah pedarahan bisa teratasi dengan baik, teoritis. Ini intensi sama intensi pathway yang terjadi setelah di level yang tadi itu. Kalau ini kalau pedarahannya, karena ini karena penyebab eksternal, ini karena penyebab internal. Pada surgery, pada bedah, external pathway ini yang dominan. Dan sayangnya, kita lihat cascadenya sangat singkat, beda banget dengan intensi pathway. Begitu terjadi problem di sini, dia langsung mengaktifasi taman pathway di sini, protombin, semua segala macam, jadi menyebabkan, merespon suatu klot, segala macam. Dan kalau ada defect di sini, koagulasi maka tidak akan teratasi dengan baik. Ini faktor-faktor koagulasi yang kita ketahui. Jadi, pada saat operasi, ada tiga faktor ini yang kita lakukan, untuk melakukan suatu hemostasis. Satu, metode mekanik. Kemudian, termal base dengan alat. Yang ketiga, dengan farmacological agent, baik itu topikal maupun itu sistemik. Tentunya di atas ini yang paling murah, ke bawah makin mahal, kecuali obat-obat ini. Kita tahu bahwa topical hemostasis agent itu sangat sekali kosli untuk setiap operasi jantung. Nah, apa namanya? Yang paling atas ini, baik itu direct pressure maupun ghost sponge atau suture, ini justru lini pertama yang seorang surgeon basically harus sangat menguasai. Kalau ini tidak optimal, baru kita bergerak ke level-level yang berikutnya. Kita bisa bayangkan, pasien yang sudah misalnya mengalami pedarahan, tapi tidak pedarahan, tidak kita lakukan suture dengan baik, langsung kita kasih dengan silen saja, baik itu fibrin, ataupun albumin, gutral dehid, ataupun cyanolacrylate, maka pedarahannya itu tidak akan teratas dengan baik. Jadi ini seperti kita kalau belajar ACLS atau ACS, A, B, C, R, W, B, C, kita tidak ada gunanya menguruskan skulasi, kalau aerodem breathing, tidak ada manajemen yang optimal seperti itu. Nah, problem selanjutnya, apakah ini cukup? Karena pada kenyataannya di medan operasi, setelah pasien itu kita jahit berulang-ulang, setelah kita bakar berulang-ulang dengan elektro-counter, setelah kita tempel dengan berbagai macam topical cellen, tetap saja pasiennya berdarah. Pada pasien-pasien setup tertentu yang tadi saya sebut, yang koglopati, pre-opnya, yang pasiennya redo operasi, ataupun yang pasiennya operasi aorta, tetap terjadi, walaupun ini semua sudah dalam kutip sudah maksimal kita kerjakan. Tampaknya, kalau kita lihat dari mechanical, thermal, meskipun topical hemostatik, sisi ini yang kita atasin, hanya sisi ini, meskipun pada topical hematasi mereka menyebut ada istilah-istilah trombin cellen, le latin, polisokritas pair, ataupun cellen oakhrilat, tapi pada prinsipnya dia mengaplikasikan itu secara lokal di sini, jadi tidak memberikan obat itu secara sistemik. Dia tidak mengurusi kita, tidak mengurusin daerah-daerah di sini. Mungkin itu salah satu sebabnya, kenapa building yang terjadi, kalau sudah extensive sekali, masih terus, tanpa bisa kita kontrol dengan optimal. Ini beberapa contoh, surgical technique untuk operasi aorta, yang klasik adalah seperti ini, dengan teflon felt, atau yang dengan natif perikardium, digabung dengan teflon, kita bisa bayangkan dua lapisan seperti ini, atau yang kayaknya, yang tampaknya dari berbagai macam pembahasan yang paling optimal, dengan adventitial inversion, kita kembalikan, kita balik adventitiannya ke intima, kemudian dijahit. Banyak yang mengatakan bahwa ini, ini yang paling optimal, karena kita tidak menggunakan barang-barang protesis eksternal, semuanya kita gunakan otologus dari barang kita sendiri. Cuma pada kenyataannya, kadang-kadang kita kehabisan bahan, kita harus memotong, adventitial ini tidak cukup, sehingga waktu kita investasi tetap tidak cukup. Kita tetap harus menggunakan teflon seperti yang tadi. Atau dengan membalikan graph seperti ini, atau ini klasik banget, masukin ke dalam jahit, tarik keluar, dengan teflon, digabung dengan felt, digabung dengan adventitial inversion, digabung-gabung. Tapi yang paling populer saat ini, intimal, new intima, neo intima, eh neo media, sorry, karena teflon filternya dimasukin ke dalam tunica media seperti ini. Bahkan digabung dengan local salon, tetap aja tindakan-tindakan lokal ini, dalam tanda kutip, tidak mengurangi sih, apa namanya, pedarahan. Tapi tetap tidak optimal. Kita tahu bahwa, kalau contoh pada kasus yang kita kerjakan, pada ortodisection, angka bleedingnya cukup tinggi. Walaupun kadang-kadang tidak perlu redo, tapi tetap perlu masif. Masif transfusion, nanti mungkin akan dibahas sama Dr. Ardian dan Mbak Putri, nanti bagaimana dampaknya pada pasien itu. Ini melakukan hemostasis pada pasien yang sudah dilakukan anstomosis. Contoh-contohnya, teknik-tekniknya. Jadi saat kita memilih hemostatic product, dari sekian banyak teks ini, yang penting yang kuning-kuning ini aja. Satu, effectively contact. Karena ada beberapa selen yang kelihatannya dia cuma bisa diaplikasi di darah yang kering. Yang teoretis sebenarnya tidak terlalu ideal. Operasi kita agak susah kalau lagi bleeding, harus kita atur supaya kering. Kita bisa memanipulasi dengan bantuan profesionis, dengan bantuan anestesi, tapi tetap tidak optimal. Simply to prepare, and compatible with patient. Ada beberapa obat yang harus disimpan dengan suhu tertentu. Misalnya suhu 15 atau 16 dagat celcius. Kelihatannya itu tidak simple. Karena obat itu bisa saja kita simpan di luar pada suhu yang lebih dari yang diharapkan selama kira-kira 30 atau 1 jam. Yang saya takutkan efektivitas dari obat itu menurun. Karena dia berarti di luar kompaun waktu kita pakai sedikit. Jadi, kita harus berusaha supaya semua yang kita berikan itu sesimpel mungkin dan ideal mungkin. Sesuai dengan rekan dari prosedur yang kita kerjakan. Jadi, ada eras tim sebenarnya. Jadi, enhanced recovery, after surgery. Ini sekarang banyak leading-nya justru dari tim Anastasia ICU. Mungkin nanti Dr. Arjem bisa bahas. Walaupun berawal dari tim Beda Jantung waktu itu. Saya pertama kali terlibat di sini tahun 2011 waktu itu. Dan akhirnya tiap tahun diupdate, update, update, update. Dan sampai akhirnya tahun 2019 itu keluar rekomendasi yang tipe 1. Bahwa untuk manajemennya, dia menyebutkan trinexamic acid during on-pump cardiac surgical procedure. Tentunya ini ada pro and contra. Kita bukan melihat trinexamic acid-nya. Tapi kita melihat bahwa ternyata ada suatu bahan, ada suatu obat yang sifatnya sistemik, yang diberikan sifatnya sistemik untuk mengurangi pedarahan pada operasi. Berbagai macam bahan sudah dipresentasikan. Berbagai macam obat sudah di pro and contrakan. Banyak banget. Yang menarik perhatian di sini adalah penggunaan PCC. Protein Complex Concentrate. Yang dibanyak di hampir dia dikomperkan dengan FFP, Frozen Plasma. Kita tahu Frozen Plasma itu produk darah yang by definition dia adalah transfusi. Meskipun nggak seharutin diberikan, tapi kelihatannya hasilnya lebih baik. Bahkan bila diberikan interoperatif. Sekarang dulu banyak diaktifkan di ICQ pada pasien yang kelihatannya bakal masih bleeding yang akan dikasih. Pasien ini kelihatannya banyak dikasih. Sekarang kelihatannya mulai dicoba diberikan interoperatif. Tekniknya mungkin nanti kita perlu diskusi lagi. Ini perbandingannya dengan FFP. Gimanapun juga FFP adalah produk darah, sehingga kita perlu match. Dia menjawabkan dilusional. Dan resikonya sama seperti resiko transfusi. Kalau di pasien cardiac surgery, ini ada research-nya sudah lama ini memang, tapi kelihatannya faktor-faktor pembekuan lebih tinggi dibanding penggunaan FFP. Pada traumatic bleed, pada pasien yang, kalau kita pada operasi yang non-jantung, yang apa namanya, misalnya trauma yang dengan masih pedarahan, yang sudah dicoba, ditransfusi atau segala macam, terjadi tiga hal yang kita takutkan, yang analoginya mirip sepsis, hipotermi, kagulopati, sama asidosis. Kelihatannya pesisi ini efektif untuk bergerak di situ. Karena tiga kondisi itu, yang teman-teman di tim trauma bilangnya triad of death. Justru kita bermain itu pada sakit operasi jantung. Kalau nggak optimal itu, semua faktor kagulasi, semua cascade tadi itu nggak akan jalan. Nah, kelihatannya dengan pesisi ini, itu bisa diatasi. Jadi kalau asidosis dikit, oke lah, dia masih bisa. Kalau dia hipotermi dikit, dia masih oke, masih bisa. Saya nggak punya cut off seberapa ekstrim dia gangguan asidiknya, seberapa ekstrim dia hipotermi ataupun kagulopatinya, tapi kelihatannya, kelihatannya, pesisi ini menjanjikan kelihatannya. Beberapa pasien kita yang operasi jantung, yang mengalami heart failure, atau intractable, atau bahkan udah chronic heart failure. lipopolis akaridanya udah naik, tisu faktornya udah naik, plasminogen aktifatornya udah naik. Pasti mengganggu itu semua koagulasi. Hasilnya katanya, oke. Jadi mungkin dari penjelasan singkat ini, saya bisa bahas bahwa kemampuan surgeon ability untuk hemokstasis itu penting. Cuma tolong kita saling ini, saling kerjasama, bukan cuma apa yang kita atasin di meja operasi secara teknikal aja, tapi kelihatannya untuk pasien-pasien subset tertentu yang terlihat bukan tadi, memerlukan juga bantuan bahan-bahan dari secara sistemik, yang diberikan dari sistemik, bukan cuma lokal. Dan kita harapkan tentunya akan memperbaiki hemostatik pasien tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Diki Alighieri untuk pemaparan topik pertamanya. Dari topik pertama ini, kita bisa simpulkan bahwa peran surgeon dalam menghentikan perdarahan pada saat beda jantung berusaha untuk menjahit dengan baik dan menggunakan silen yang tepat. Namun juga banyak faktor lain yang berpengaruh, yaitu antara lain obat-obatan yang kita berikan intraoperatif selama ini dan faktor-faktor pembekuan yang kita transfusikan ke pasien seperti asam terenek samad dan FFP sudah kita berikan. Dan sepertinya ke depannya mungkin kita perlu untuk meneliti lebih jauh lagi tentang peran PCC dalam beda jantung ini. Intraoperatif sudah kita mulai ya dok. Baik, untuk pembicara selanjutnya yaitu dokter Ardian SPH NKAK VKIC untuk membawakan materi bleeding management after cardiac surgery. Untuk waktu dan tempat dipersilakan dokter Ardian. Baik, terima kasih dokter Lisa. Apakah suara saya jelas terdengar? Sudah dokter Ardian, sudah terdengar. Baik, izin saya share screen. Sudah terlihat dok? Sudah dok. Baik. Terima kasih kepada dokter Lisa yang menjadi moderator pada acara pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua peserta webinar pada pagi ini. Apresesi saya sampaikan kepada semua peserta dan para panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan materi di dalam webinar kali ini. topik yang akan saya bawakan adalah mengenai bleeding management after cardiac surgery. Jadi, kata laksana perdarahan setelah pembedahan jantung. Jadi, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Dediki Aligari mengenai problem intaprahib terkait dengan perdarahan. Jadi, kita akan lebih banyak tersinggung mengenai perdaraan yang terjadi pasca operatif. Sebagai pendahuluan bahwa salah satu isu yang paling sering dan paling penting pasca bedah jantung terutama adalah perdarahan. Karena kita tahu bahwa banyak faktor yang mengaruhi perdaraan pasca bedah jantung dan kita tahu bahwa kita membutuhkan informasi terkait dengan profil koagulasi dari pasien untuk mengevaluasi kemungkinan risiko terjadinya perdarahan dalam fase perioperatif. Tantanannya adalah bagaimana kita menilai faktor risiko tersebut dan melakukan evaluasi yang tepat serta tata laksana yang adekuat untuk mencegah terjadinya perdarahan atau mencegah terjadinya komplikasi akibat perdarahan yang mungkin bisa terjadi. Saya akan mulai topikal ini dengan sebuah kasus yang kebetulan kasus ini adalah real jadi kita hadapi pasca bedah jantung. Seorang laki-laki 67 tahun dengan berat badan 52 kg dengan body mass indexnya hanya 21 diagnosis dengan artik stenosis sipir artik regurgitasi moderat dengan trikuspid regurgitasi moderat kemudian juga terdapat coronary artery disease satu vessel left main dengan ejection depression 25% dan pasien direncanakan untuk tindakan bypass semua pain dan direncanakan dua pain kemudian juga dilakukan artipal replacement kalau kita lihat pada pasien ini pasien ini mempunyai underlying disease atau penyakit penyertanya adalah heart failure kemudian AF dalam terapi akhir-akhir sedang terapi kemudian sudah ada riwayat stentomi akibat trauma tahun 2017 kemudian juga terangan enstemi pada bulan Juli 2020 dari klinis pasien ditemukan funksional kelas 3 terapi yang diterima atau didapatkan oleh pasien meliputi prosemid 1x40mg oral smerolactone 1x12mg oral flavix 1x76mg oral koralan 1x5mg dan ramifil 2x12.5mg dari echo didapatkan pengisahan EF 25% dengan left atrium dan left ventricle dilatasi tapse 2,0cm dengan artik senotik sifir artik regurgitation moderate terdapat akinetik apikal dan arterioseptal serta segmen lain hipokinetik dari pengisahan laboratorium yang lain pengisahan lain fungsi organ yang lain dalam pantat normal hanya memang yang di bawah disini ada fungsi ginjalnya yang memang menurun karena dilihat dari urem yang sudah meningkat 87mg dengan creatin 1,9mg dan GFR hanya tinggal 35mg masalah intraoperasi saat dilakukan bypass dan artik palp replacement adalah saat di intraoperatif dilatasi jelas kemudian juga aorta yang sangat tipis dan calcified kemudian waktu CPB 127 menit dan setelah CPB off terjadi perdarahan dan dilakukan transklusi dengan komponen pexel 2B pasca operasi ini kita saat pasien masuk ke ICU kalau kita lihat dari mudah-mudahan terlihat dari data flow sheet dari ICU bahwa 6 jam pertama pasien tidak stabil jadi hemondamik tidak stabil ini terjadi karena perdarahan pasca bedah jadi saat masuk sudah terjadi perdarahan dimana produksi brain yang cukup banyak dan ini kita memasukkan sebagian bahkan hampir lebih dari 1 liter komponen darah baik itu pexel kemudian FFP maupun terombosid termasuk cryo semua sudah dimasukkan dan ini kalau kita lihat jumlah pendarahannya masih cukup banyak jadi pasca bedah terjadi perdarahan pasca bedah kemudian ini kalau kita lihat hasil pengisian analisa gas darah saat masuk kemudian juga ada pengisian laboratorium dimana kita lihat asidosis asidosis hiperlactat karena lactat 9 pada jam saat masuk 3 jam kemudian lactat tetap masih 13 dengan bleeding yang masih awalnya ekseksif kemudian masih dengan hemoglobin darah hanya 6 yang lain-lain itu kesannya dalam batas normal memang tetapi produksinya masih cukup banyak jadi isunya saat itu perdarahan dan 4 jam setelah itu diputuskan untuk dilakukan redo reoperasi kemudian ditemukan adanya berperdarahan dari substernal kemudian juga adanya uzing dari jaringan juga dan itu ditemukan saat redo operasi dan kita putuskan pasien untuk dilakukan sedasi dan juga diberikan kelompok otot kemudian support hemodinamik dengan fasopressor inotropic dan IABP dimana kita target MAP lebih dari 65 gram dan saat itu melihat terdarahan cukup masif dan kita melakukan transklusi cukup banyak kita putuskan untuk memberikan protoromin konsentrat konsentrat kompleks 2000 unit diberikan pada pasien selama di ICU progresinya karena ada riwayat masif transklusi kita lihat transklusi total 7 back cell 10 kantong FFP kemudian 10 unit trombosid dan 10 kantong cryo dilakukan pemeriksaan TTE ditemukan fungsi dari alapta baik setelah dilakukan replace tidak ada para pergantik EF masih tetap 20-22% TAPSE hanya 0,8 cm kemudian perjalanan berikut kan pasien mengalami akut ketenian juri gaguan gijal akut dan dilakukan CRATI kemudian aritmia yang masih respon dengan amiodarone kemudian pasien juga mengalami fase sepsis tetapi syukur pasien bisa pindah ke ICU setelah perawatan hari ke 21 nah ini kira-kira gambarannya bahwa selama perawatan setelah menjadi redo dan kita melakukan tata laksana tadi pasien ke arah perbaikan di mana klinis hemodinamik baik dan perbaikan hasil dari analisaga secara nya produksi dana juga sudah mulai minimal nah kembali kepada kita masuk sekarang mengenai koagulopati jadi periode operatif koagulopati tadi sampaikan sudah sejelas oleh dokter Diki Alighieri tadi bahwa memang ada banyak faktor yang meliputi faktor-faktor koagulasi kita lihat faktor koagulasi kemudian ada faktor antikoagulasi fibrinolitis inhibisi semua ini semua bekerjasama untuk mengatasi koagulasi yang terjadi terutama pada mekanisme koagulasi yang menimbulkan perdarahannya kita lihat banyak sekali komponen-komponen yang terlibat baik itu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik termasuk juga berapa protein di sini secara umum penyebab dari peneladaan pasca operatif kita lihat di sini secara umum bisa disebut akibat sisa dari kemudian heparin kemudian formasi dari pembentukan trombin deviensnya dari fibrinogen trombositopenia trombopati kemudian fibrinolisis yang eksesif dan penyebab bedah tadi sudah disinggung oleh dokter Diki Alighieri tentang penyebab bedah fokus dan ini semua faktor bisa mencetuskan perdarahan pasca bedah tetapi khusus untuk bedah jantung kita ketahui bedah jantung ini sangat berhubungan dengan resiko tinggi untuk terjadinya kehilangan darah perioperatif dan juga resiko kemungkinan kita memberikan transfusi yang cukup banyak baik itu secara alogenik artinya kita melakukan transfusi atau logus atau memang transfusi komponen darah jadi ini sudah terjadi akibat satu terjadinya prosedur tadi sudah sampaikan dokter Diki yang mungkin bagian besar kita tahu prosedurnya jantung itu invasif kemudian juga adanya kebutuhan dosis tinggi untuk pemberian antikoagulasi terkait dengan penggunaan CPB dan tentu saja juga akibat paparan dari mesin CPB kita lihat di sini resikonya kita lihat tadi sudah sedikit disampaikan juga resiko dari pasien terjadinya perdarahan di sini usia comorbid pemberian atau penggunaan antikoagulan atau antipelatlet sebelumnya kemudian dari segi pembedahannya kita lihat pembedahan itu kompleks atau simple apalah sifatnya elektif atau urgent atau juga yang terakhir adalah faktor dari ahli bedah kemudian CPB dimana bisa terjadi hemodilusi hipotermia hipokalsemia kemudian juga adanya pemberian heparin atau bahkan antidotum protamin kemudian koagulopati yang bisa terjadi menimbulkan hemostasis yang terjadi kemudian juga terjadi koagulopati dan juga CPB yang menghasilkan koagulopati jadi ini semua adalah faktor resiko yang terjadi pada bedah jantung kita tahu ada dua perdaraan yang mungkin terjadi secara surgical atau bedah dan secara medical kalau kita lihat penyebab medical blending biasa di ICU adalah pemberian heparin pada saat pasien kita rawit di ICU kemudian juga pemberian obat-obat sebelum preoperatif penggunaan obat-obat aspirin topidogrel maupun asugel kemudian juga nilai trombosit yang rendah bisa karena terjadinya trombosit operatif atau hemodulusi selama bypass kemudian juga hemodulusi yang terkait dengan bypass pibrinogen juga rendah dan juga pibrinolisis kemudian secara bedah kita lihat tadi sudah juga oleh Dr. Diki tentang teknik kemudian posisi kanula juga kemudian pada saat eksplorasi dari mamarivane atau perikat semua cabang dari arteri dan juga akibat dari sternal baik itu periostrum sternal maupun penggunaan dari wire dan biasanya juga ada faktor risiko dari jendera dari arteri intercostal postoperatif bleeding kita akan bagi menjadi dua yaitu excessive bleeding dan nanti akan ada massive bleeding kalau definisi beberapa literatur mengatakan definisi dari excessive bleeding ada yang mengatakan lebih dari 7 cc per kilo per jam selama 2 jam dalam 12 jam atau lebih dari 80 cc per kilo totalnya dalam 24 jam postoperatif atau dilakukan eksplorasi surgical akibat bleeding atau tamponet atau tamponet 24 jam pertama pas separatif jadi definisi ini bisa digunakan kita tahu bahwa bleeding excessive akan menghasilkan atau menimbulkan efek yang tidak diinginkan tentu saja tadi akibatnya apa akibatnya adalah lama rawat yang lama di rumah sakit kemudian juga penggunaan dari komponen darah yang banyak sehingga kita perlukan donor konsumsi dari produksi yang meningkat konsumsi darah yang meningkat dan termasuk juga akhirnya kepembiayaan selain itu yang penting juga adalah komplikasi dari reaksi transkursi sendiri postoperatif jadi kira-kira 10% pasien akan mengalami perdaraan eksesif dan ini bisa kita pantau tadi sudah saya sampaikan ada yang tadi definisi yang lain ada mengatakan bahwa kita bisa lihat dari 200 eksesif dikatakan kalau produksi berennya 200 cc per jam sampai 1500 cc selama 8 jam dan ada lagi mengatakan lebih dari 400 cc dalam 1 jam pertama 300 cc per jam dalam 2 jam pertama atau 200 cc per jam selama 3 jam setelah kalau memang ternyata kita tidak atasi makin lama belinding yang terjadi maka bersifat masif dimana definisi masif adalah perdaraan yang terjadi 2 liter dari produksi dalam 12 jam atau kebutuhan pemberian 10 unit dari PECCEL atau PRC atau FFP jadi apapun itu maka definisi baik itu yang eksesif maupun masif kalau kita tidak atas sekirah maka akan meningkatkan resiko dari mortalitasnya ini tadi sudah sampaikan beberapa faktor terkait dengan leading sudah singgung oleh dokter Diki intinya ini memang faktor dari pasien dan tindakan kita pasien dan tindakan termasuk juga exposure dari CPB mesin dan ini ada skor yang bisa digunakan untuk menilai resiko dari pasien dan tadi sudah saya singgung sedikit jadi berdasarkan tindakan pembedahan kemudian tipe pembedahan kemudian kemudian adakah terlibat terlibatan dari tindakan pada orta kemudian bagaimana dengan body mass indexnya dan usia jadi semua ada faktor yang bisa menutuskan bagaimana morbiditas dan mortalitas berkait dengan perdarahan jadi kita lihat disini jadi kalau kita lihat kalau kita lihat maka peningkatan dari resiko morbiditas bahkan sampai mortalitas itu akan meningkat seiring dengan resiko untuk terjadinya operasi karena perdarahan redo eksplorasi karena perdarahan jadi kita lihat disini transfusi yang sudah lebih artinya jumlah yang banyak dari transfusi PLC itu meningkatkan risiko terjadi mortalitas bahkan sampai morbiditas nah ini ada suatu literatur tentang perdarahan aktif setelah kardiak terlebih dan kalau kita lihat disini mortalitasnya terkait tadi sampaikan bahwa memang mortalitasnya tinggi pada pasien-pasien karena perdarahan yang dilakukan reeksplorasi ini ada literatur 2020 di Meksiko mereka mengkategorikan berdasarkan definisinya mereka bagi menjadi berdasarkan post operatif produksi dari chest tube post operatif di dalam 12 jam jadi kita lihat disini ada kelas 0 kelas 0 dimana produksi chest tube post operatif itu kurang dari 600 cc kelas 1 naik sampai dengan 800 cc kelas 2 itu sampai dengan 1000 kelas 3 2000 yang kelas 4 dikatakan masif kalau kelas 4 itu lebih dari 2000 atau 2 liter jadi mereka berdasarkan ini mengkategorikan resiko dari mortalitas dan mobilitas nah disini faktor outcome yang terlihat kita lihat bahwa ternyata kelas 4 perdarahan sifatnya masif itu resiko untuk terjadi perdana yang masif itu bisa terjadi apabila kita lihat euro skornya memang tinggi di atas 4 kemudian dengan CPB yang lebih lama dimana disini dikatakan lebih dari 165 kemudian pada tindakan emergensi tindakan beda emergensi kemudian ada faktor resiko stroke ada faktor resiko aki dan apa disini yang bermaksa juga memang angka mortalitasnya jadi memang dari mulai kelas 3 sampai 4 itu sudah tendensi untuk terjadinya mortalitas dan mobilitas yang meningkat nah ini kita lihat bagaimana mortalitas 30 hari mortalitas dikaitkan dengan kelas tadi kita lihat kelas 4 memang lebih tinggi jelas tadi dimana perdaraan masif lebih dari 2 liter selama 12 jam berdasarkan literatur ini nah kita tahu bahwa penggunaan darah tentu saja ada efek sampingnya efek sampingnya adalah jadi bisa menimbulkan transmisi dari penyakit kita tahu resikonya adalah terjadi bisa tendensi terjadinya infeksi dan itu meningkatkan mortalitas kemudian juga ada efek immunomodulating efek dimana akan meningkatkan risiko infeksi nosopramial terkaitkan dengan transfusi kemudian juga ini yang sering kita khawatirkan adalah lang injury akibat dari transfusi kita tahu juga terkait dengan ini komplikasinya terjadi reaksi transfusi terutama hemolitik reaksi transfusi baik itu akut atau subakut kemudian juga yang non-hemolitik bisa terjadi demam kemudian kemerahan di kulit terali kemudian yang non-imun ada infeksi dan juga terkait dengan metabolik tentu saja ini adalah hal-hal yang ada resiko bisa terjadi apabila melakukan transfusi yang banyak masif baik ini kita lihat juga sama terkait dengan lama perawatan contoh di pasien di Inggris lama perawatan tentu saja yang perdarahan itu lama perawatan yang lebih lama terkait dengan transfusi tadi maka kita lihat bahwa mortalitasnya apabila pasien mendapatkan transfusi itu ada resiko mortalitas dibandingkan tidak lakukan transfusi disini kita lihat dia mortalitasnya lebih tinggi dibandingkan tidak transfusi pada hari perawatan yang sama kemudian juga kita lihat bagaimana angka survival pada pasien yang mendapatkan transfusi dari kita lihat yang mendapatkan transfusi seribel artinya mungkin akibat pederhan yang masif maka angka survival itu lebih rendah dibandingkan yang restriktif kita lihat sesuai dengan perawatan di rumah sakit terutama di ICU ini juga efek dari anemia dan transfusi yang ungu ini efek dari anemia maupun transfusi kita lihat ternyata akibat dari transfusi kita bisa lihat banyak terjadi komplikasi baik itu organ-organ yang pulmonal kemudian juga terkait dengan infeksi sepsis luka operasi kemudian terkait dengan neurologis itu juga efek dari transfusi pada pasien post-operatif kita lihat perdaraan operatif kita lihat bahwa kalau memang signifikan perdarahannya ini kita harus melakukan segera melakukan pemeriksaan koagulasi panel dan disarankan terkenas tromboelastrography atau tromboelastrometri kalau kita memiliki fasilitas itu kemudian kita jaga patensi ini dan kita secara umum tetap menjaga supaya pasien tidak memerlukan demand yang tinggi karena kita tahu salah satu yang mempengaruhi faktor di preoksigen adalah hemoglobin level dan itu bisa terpengaruh oleh adanya perdarahan dan melakukan transfusi peksil maupun komponen seperti biasa kita melakukan periksaan ini saya yakin di fasilitas sehatan kita sudah banyak hanya saja memang yang terakhir tromboelastrography atau tromboelastrometri belum semuanya bisa tapi ini cukup membantu saya singgung sedikit tentang TEG dan tromboelastrometri tromboelastrometri ini jadi memang dikatakan ini seharusnya sudah menjadi standar tes untuk koagulasi karena bisa dilakukan pada kondisi trombositopenia dan ini juga memberikan informasi yang cukup membantu kita selama proses terjadinya proses koagulasi atau pembukuan darah jadi memang kita melihat dari formasi pembukuan darah kekuatan pembukuan darah dan fibrinolitis yang terjadi dan salah satu keuntungannya adalah tes ini bisa dilakukan bedside dan dalam 30 menit paling cepat bisa didapatkan hasilnya kemudian juga kita bisa menilai secara spesifik aktivitas dari plasma koagulasi sistem dan fungsi dari trombosit kemudian sistem tribunolitik dan juga bagaimana kita mengakses kebutuhan pada pemberian komponen darah nah ini penilaian dari tromboelastografi dimana di sini kita lihat ada penilaian tentang koagulasi dan tribunolisis jadi kira-kira patternnya seperti ini nah ini patternnya yang normal pattern teg yang normal seperti ini bentuknya yang normal kalau kita lihat dua sisinya ini hampir sama dimana ujungnya berupa tadi ujungnya itu bisa ada faktor R dan faktor K kalau terjadi hemorragik kita lihat di sini kalau akibat dari faktor pendu bekuan yang menurun ini panjang kemudian dia lebih ramping kemudian kalau terjadi penurunan fungsi dari platelet ini lebih memanjang dari normal dan lebih sedikit ramping jadi melalui pattern ini kita bisa menilai dari faktor hemorragik atau trombotik yang terjadi pada pasien dengan penilaian tromboelastografi saya masuk pada bahasan tentang bagaimana manajemen bleeding secara umum ini mungkin pakem lama bahwa kita tentu saja kita harus memberikan cairan namun itu harus kita batasi karena kita tahu bahwa pemberian cairan bisa menimbulkan hemodilusi dan hipotermia seta asidosis apabila kita memberikan secara berlebihan dan yang paling esensial adalah kita memberikan produk-produk dahrah dan ada suatu literatur yang mengatakan masih reasonable kalau kita memberikan transfusi apabila terjadi pedarahan dengan formula pexel dibandingkan dengan FFP dibandingkan trombosit itu 221 ini dari literatur ini pada pasien yang aktif itu dikatakan masih dimungkinkan kemudian yang penting adalah apabila memang diperlukan redo kita harus redo segera karena kita tahu bahwa pada kondisi pedarahan yang apabila kita tidak atasi kemudian kita tahu bahwa ini akan meningkatkan risiko mortalitas maka kemungkinan terjadi mortalitas dan morbiditas itu lebih tinggi dan pada pasien-pasien yang tidak stabil kita bisa lakukan reeksplorasi itu di ICU atau di bedside nah ini miskrovaskular bleeding yang mungkin terjadi jadi berdasarkan pemeriksaan ACT dimana kalau kita lihat dia lebih dari 1 kali 1 sampai 1,2 kali kontrol bisa memberikan antidotumnya protamin kemudian kalau kurang dari 100 ribu dari penilaian trombosit kita memberikan terapi trombosit kemudian kalau pemanjangan PT kita memberikan FFP PT-APT kita memberikan FFP dan kalau Vibinogen kurang dari 100 kita memberikan sayo ini pakem tentang pembelian translusi nah menarik pada literatur 2017 EAKTA dan EAKS mengenakan guideline manajemen pada cardiac surgery dan ini ternyata memang kita harus multidisiplin jadi kita melakukan program multidisiplin khusus pada pasien jadi memang kata laksananya tidak hanya jadi kita sudah harus menilai secara spesifik pasien mulai dari pre-op peri-op dan post-op jadi kuncinya atau tujuannya adalah untuk mengurangi kebutuhan transfusi kemudian juga mengurangi pembiayaan dan tentu saja meningkatkan outcome yang baik pada pasien dan kita lihat di sini dari literatur yang terbaru guideline ini ada di fase pre-operatif dimulai dimana dikatakan kita mampu mengidentifikasi pasien dengan risiko tinggi untuk terjadinya perdarahan kemudian faktor intra-operatif dimana kita mampu maintenance hemostasis dan menimalkan kehilangan darah yang terjadi dan yang penting di post-operatif adalah bagaimana kita mencatalaksana kemungkinan mikrofaskular bleeding yang terjadi setelah penggunaan mesin fokus kita kepada post-operatif tentu saja kita lihat di sini jadi kita lihat bagaimana kita secara operatif kita melakukan algoritma untuk tata laksana bleeding pada pasien dimana pemeriksaan tentu kita harus perlukan kemudian apabila fibrinogen kurang kita bisa memberikan pemberian fibrinoconstratetat dan ada kekurangan defisiensi faktor koagulasi atau pemanjangan dari clotting time itu kita bisa memberikan FFP atau di sini dengan topik yang sekarang adalah PCC kemudian transfusi platelet dan sesuai dengan kalau anemia kita lakukan jadi kita lihat pada manajemen kita lihat perdaraan kita pastikan dia surgical atau apabila non-surgical maka kita harus perbaiki ini semua dengan tadi menggunakan faktor-faktor yang saya sampaikan nah ini ada algoritma dari jurnal ini juga tentang intraoperatif jadi ini tata laksana saat intraoperatif apabila pasien mengalami rekenan dan saya pikir ini cukup membantu ini yang bisa kita lakukan pasca bedah ataupun intraoperatif pasca bedah jantung nah ini bagaimana peranan dari PCC di sini dari jurnal ini PCC dan guideline ini PCC itu dia ini nya level 2A dengan B 2A B jadi bisa kita berikan bisa kita pertinggalkan untuk menurunkan risiko perdalahan atau mengurangi kebutuhan transfusi kemudian di sini juga penggunaan PCC ini setelah bedah jantung kita lihat bahwa penggunaan PCC ini ini yang merah ini PCC yang biru ini PCC dan FFP jadi penggunaan PCC itu mengurangi produksi test juice operatif di sini kita lihat dan kita lihat ini pembedahan jam ke 2 jam ke 1 jam ke 2 kita lihat bahwa penggunaan PCC ini bisa menurunkan kebutuhan dari transfusi nah ini juga sama penggunaan PCC pada pedaran eksesif jantung ini outcome-nya kalau kita lihat mengurangi penggunaan PCC mengurangi resiko untuk reeksplorasi dan transfusi nah ini sama outcome-nya sama mengurangi resiko untuk masif transfusi dan juga penggunaan komponen darah jadi memang PCC atau FFP juga dipertimbangkan pada pasien-pasien yang mendapatkan terapi antikoagulan golongan VQA dan ini salah satu antidotum yang saat ini sering banyak digunakan sebagai kesimpulan akhir bahwa perdarahan pakca-bedah itu akan meningkatkan risiko mortalitas morbiditas dan lama perawatan rumah sakit risiko terjadinya komplikasi akibat dari transfusi darah itu mungkin terjadi dan kalau itu mulai kita pikirkan untuk dihindari dan salah satu solusinya mungkin adalah penggunaan dari PCC untuk mengurangi risiko perdaraan dan penggunaan transfusi atau memberian komponen darah yang masif ataupun banyak dan juga sebagai antidotum dari penggunaan antikoagulan golongan VQA tetapi perasan yang penting adalah pencegahan adalah hal yang paling penting dibandingkan pengobatan baik terima kasih atas sempatannya Dr. Lisa terima kasih Assalamualaikum Terima kasih kepada Dr. Ardian atas pemaparan topik kedua yang merupakan bleeding management after cardiac surgery yang memang banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh di sana dan upaya-upaya kita terus dilakukan baik dari pre sampai pasca untuk meminimalisir perdarahan dan penggunaan transfusi produk darah untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh Nurse Ayudia Putri tentang blood conservation technique jadi ini merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh yaitu perfusi intraoperatif yang tadi sudah dipaparkan Dr. Ardian bahwa memang turut berperan dalam bleeding yang terjadi pada pasien kepada Nurse Ayudia Putri waktu dan tempat dipersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua suara saya tertinggal jelas ya dong iya sudah terdengar Putri ya oke izin mau share slide-nya sebentar oke sudah terlihat dok slide-nya oke iya sudah Putri oke perkenalkan saya Putri profusionis dari instalasi beda jantung dewasa masakit jantung harapan kita saya akan share mengenai strategi konservasi darah dari sisi profusionis kalau jadi gini start next beda jantung sama beda jantung pasien akan diberikan heparin jadi pasien-pasien yang menjalani beda jantung akan lumrah mengalami perdarahan baik di intraoperatif maupun nanti pada post-op-nya jadi jam-jam awal itu post-op akan menjadi sangat-sangat fulsial dimana tubuh pasien sedang berusaha membalikkan lagi koagulasi faktor-faktor koagulasi yang terpengaruh selama pembedahan jantung nah setengah dari jumlah total beda jantung yang ada yang dilakukan itu memakai produk darah entah itu pexel atau faktor-faktor darah yang lainnya itu jadi pemakaiannya jumlahnya lebih besar dibanding dengan pembedahan yang lainnya diperlukan makanya untuk dibentuk atau disusun suatu konservasi strategi konservasi darah untuk sedikit saya review atau saya share tentang penggunaan CPB di bedah jantung jadi ini adalah skema dari CPB kardipulmonari bypass dimana darah dari sistem arteri pasien dari aorta dari vena dari sistem vena pasien akan ditarik melalui tubing atau lain masuk ke dalam reservoir dimana reservoir ini akan berfungsi menjadi atrium penampung dari seluruh darah dari seluruh tubuhnya kemudian oleh main pump akan ditarik masuk ke oksigenator dioksigenasi dihangatkan dan didinginkan sesuai dengan kebutuhan prosedur di sini main pump akan berfungsi sebagai ventricle dia akan membantu memompa kemudian paru sendiri akan digantikan fungsinya oleh oksigenator di sini setelah dioksigenasi dihangatkan dan didinginkan darah tadi akan dialirkan kembali masuk ke aorta pasien secara singkat seperti itu jadi semua lapisan dinding dari tubing-cubing ini dilapisi oleh heparin yang diberikan pada saat profusionis melakukan priming jadi setelah di set up kemudian akan diisi oleh sejarah priming baik kristaloid ataupun koloid diberikan heparin juga kemudian itu akan telapisi dan akan dipertahankan heparinisasi itu selama proses bypass dilakukan kemudian ini tadi patofisiologinya sendiri kalau untuk perdarahan tadi sudah sempat diabarkan juga dokter Diki dan dokter Ian jadi CPB itu adalah karena non-biologikal dindingnya itu adalah non-biologis jadi otomatis ketika darah masuk mengalir melalui tubing-cubing itu dia akan mengaktivasi patelet isu faktor dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pembakuan lainnya itu akan teraktivasi dia akan terpengaruh sehingga tidak terjadi pembentukan fibonolisis dan akan munculkan koagulopati karena keibat pemberian dari heparin kemudian selama CPB juga kami juga memberikan transamin teknik-tekniknya sendiri ada berbagai macam teknik sebenarnya yang bisa dilakukan atau dikerjakan oleh kita seorang provisionis untuk sebagai preservasi darah salah satunya bisa dilakukan di pre-op sebenarnya kemudian bisa dilakukan di intra-op ataupun nanti belt salvage di sini bisa dilakukan di intra-op ataupun di post-op menggunakan mesin yang namanya self-tapper pemberian darah produk darah itu ketika kita bisa memprediksi di awal kurang lebih akan pasien akan mengalami perdarahan kurang lebih bisa sampai lebih dari 1000 cc itu operasi-operasi jantung yang besar seperti ortafaskular atau pasien-pasien yang redo itu berarti kita sudah professionis sudah harus menyusun strategi yang lebih advance lagi kemudian di sini sudah saya sampaikan tadi itu juga berbagai tekniknya nah ini faktor-faktor yang bisa memunculkan pasien itu mengalami bleeding intra-opera operatif dari usia dari emergency tindakannya penggunaan dari anti-koagulan anti-platelet adanya reoperatif termositor peni kemudian pemakaian dari mesin CPB itu dengan sendirinya akan memakai heparin selama bypass kemudian durasi dari CPB itu juga akan mempengaruhi dari faktor-faktor yang akan menyebabkan bleeding pada pasien kemudian suhu yang kita pertahankan selama bypass bisa di moderasi hipotermi atau di dipikotermi itu juga bisa mempengaruhi atau dari jenis prosedurnya sendiri yang akan dilakukan ortofaskular atau double prosedur misalnya CLBG katuk atau misalnya pasien-pasien yang redo nah ini strateginya untuk di preoperatif sendiri preoperatif bisa dilakukan setelah kita men-screening pasien diperiksa awal kan cek HB terus ternyata misalnya dia HB-nya kurang misalnya taruh HB-nya misalnya 10 atau 9 yang bisa kita lakukan sebenarnya transfusi yang selama ini yang SOP yang ada di di harkan kita adalah dilakukan transfusi pre-op sebenarnya ada juga teknik yang dilakukan itu adalah otologus donation jadi di awal pasien itu sudah diberikan akhir itu poetin kemudian dilakukan juga kalau kami sebutnya transfusi adalah rep akan dilakukan pre-botomi di awal di ruangan tapi ini adalah satu yang cukup penantang dan saya rasa selama saya jadi profusionis di sini belum dilakukan teknik ini otologus donation ini jadi itu pasien di ruangan pre-op ditarik di pre-botomi kemudian diusahakan pre-botomi itu dilakukan sedekat mungkin dengan waktu sebelum pasien itu dipanggil masuk ke opa sebelumnya juga pasien itu diberikan tadi eritopoetin itu seperti apa pelaksananya saya juga belum punya pengalaman tapi di luar sudah ada yang melakukannya kemudian untuk intraoperatif sendiri jadi bisa kita lakukan tadi pre-botomi juga di anestesi ketika pasien sudah diinduksi kita akan kolaborasi dengan tim anestesi untuk melakukan pre-botomi seprofesionalis akan menghitung kurang lebih berapa cc yang akan ditarik dengan pre-botomi tersebut kemudian sambil anestesi juga mengganti volume yang tadi diambil melalui pre-botomi itu jadi mengganti dengan bisa pestaloid atau dengan poloid kemudian penggunaan DCBB juga anti-fibronolitik ada juga dari surgical technique bisa opam bisa minimal invasif kemudian profusi sendiri juga akan melakukan yang namanya teknik retrograde autologus prime jadi itu adalah profusi akan menarik sejumlah cairan yang ada di reservoir di sirkuit itu kemudian menggantikannya dengan darahnya pasien sendiri itu secara gravitasi itu bisa kita profusi bisa mengambil sekitar kurang lebih 400 sampai 600 atau 800 cc tergantung dengan hemodinamiknya pasien juga kalaupun misalnya hemodinamiknya tidak stabil tidak dilakukan rep tidak apa-apa itu bisa nanti profusi akan melakukan teknik berikutnya lagi yang intrancid adalah dengan hemofiltrasi dari PB sirkuitnya sendiri yang bisa dilakukan adalah kami adalah mini sirkuit jadi kita ada yang kalau di pediatrik ada linesnya akan diperpendek itu akan mengurangi bisa kurang lebih 200 cc sampai 300 cc seiran priming itu juga akan meminimalkan dari hemodilusi kemudian di penggunaan sentri-mugal pump juga bisa kemudian ini tadi mini sirkuit terus otomatis apa namanya hemofiltrasi yang tadi dipakai adalah selama bypass selama interrasi PB dilakukan namanya convention ultrafiltration kalau dilakukan filtrasinya setelah off bypass itu adalah modified itu bisa dilakukan juga sebanyak berapa banyak yang akan diambil selama hemofiltrasi selama berjalan itu kita kita balance saja antara yang kita loading cairan yang kita loading dengan yang kita keluarkan kalau kita terlalu agresif pasien dibuat sedemikian rupa menjadi lebih kering itu negatif nanti akhirnya kita pun akan pada saat winning bypass pun kita akan meloading lagi akhirnya akan tetap dilusi pasien tersebut jadi benar-benar zero balance kalau untuk yang filtrasi ini kemudian manajemen temperatur diusahakan untuk pre dan post CPB itu pasien berada di temperatur yang normal normotermi kemudian setelah selesai dari proses prosedur CPB nanti anestesi akan memberikan portamin karena selama bypass heparinisasi dipertahankan di CPB nah kalau untuk post operatif tadi dokter Ian sudah menyampaikan strateginya untuk transfusi akan dilihat dengan HB-nya misalnya disini kurang dari 7,5 gram persen kemudian kalau untuk di CPB sendiri transfusi juga kami target dari CPB untuk HB target adalah 8 sampai 9 jadi selama kami bisa memaksimalkan dari filtrasi volume di reservoir cukup itu bisa dipertahankan HB-nya bisa tercapai kami tidak melakukan transfusi atau ada penggunaan tadi yang disini adalah mesin cell saver itu juga bisa kita pergunakan untuk ketika pasien-pasien yang memang perderaan cukup banyak itu akan diproses juga di mesin tersebut menghasilkan menjadi produk Excel itu akan ditransfusikan bisa di CPB di perfusi atau ditransfusikan nanti oleh anestesi ketika itu misalnya itu pasien itu dilakukan off pump kita menggunakan mesin CPB cell saver ini juga bisa dipergunakan untuk di ICU ketika pasien-pasien yang setelah menjalani penggedahan jantung itu tenatka masih mengalami perderaan yang cukup signifikan kemudian itu cell saver dibawa kita bawa ke ICU dengan disambungkan ke drain yang di pasien itu akan diproses selama dibutuhkan jadi secara keseluruhan adalah konservasi darah itu banyak yang bisa perfusi lakukan dari sisi perfusi selain mempertahankan dari sisi yang priming pemilihan cairan-cairan yang akan digunakan untuk priming kemudian dalam penggunaan teknik-teknik tadi rep retrograde autologus prime kemudian penggunaan hemofiltrasi selama bypass kemudian apa namanya yang pre-op juga pasien bisa dilakukan autologus donation terus kita juga berkolaborasi dengan tim bedah dengan anestesi dan nanti di ICU dengan tim post-op-nya untuk bisa meng-improve memiliki teknik yang lebih cepat lagi untuk pasien untuk dapat membantu pasien hingga perdarahannya berhenti dan mencapai status hemodinamik yang stabil post-op-nya jadi itu tim approach untuk komunikasi juga harus penting komunikasi yang efektif penting dijalankan di dalam suatu tim bedah jadi perfusi setiap manuver yang dilakukan di perfusi itu tetap dikomunikasikan di awal dan intra juga dan maksudnya post-op juga jadi semoga dengan kita terus meng-update ilmu yang ada ini mudah-mudahan bisa berguna bagi pasien kita ini terima kasih untuk lebih kurangnya nanti kita sambungnya di diskusi mudah-mudahan akan bermanfaat banyak bagi kita semua dan pasien untuk waktu dan kesempatannya saya cakapkan terima kasih saya kembalikan ke moderator Dr. Lisa terima kasih Nurse Putri untuk pemaparan tentang upaya-upaya blood conservation dalam intraoperatif khususnya pada perfusi dengan segala upaya-upaya yang telah dijelaskan oleh Nurse Putri ini kita harapkan perdarahan dapat terkontrol intraoperatif dan pasca operatif juga baik untuk sesi selanjutnya kita ke diskusi ya Dr. Vita belum ada pertanyaan dari kepada para peserta dipersilakan jika ada pertanyaan bisa mengisi kolom Q&A nampaknya belum ada pertanyaan apakah ada video yang akan diputarkan dari Panitia belum ada pertanyaan dok dari peserta saat ini ada video Dr. Vita mungkin dari pihak Panitia atau sponsor kalau dari pihak dari pihak sponsor ada quiz dok nanti kita akan sampaikan di kolom chat untuk quiznya saat ini sudah ada satu pertanyaan dok di kolom chat oh iya dari Mas Badrus pemberian komponen zat besi preop apakah di harkit sudah dijalankan ini berarti preop jadi suplementasi zat besi diberikan saat preop mungkin tadi Putri sempat membahas ya Putri sempat membahas tentang optimalisasi preoperatif yang bisa dilakukan untuk meminimalisir perdarahan tapi sepertinya zat besi belum jadi izin saya untuk menjawab kalau dari berdasarkan pengalaman saya selama saya menjadi perfusionis di sini di harapan kita terapi zat besi di preop itu belum pernah dilakukan tapi mungkin bisa juga jadi sekarang semacam bahan pertimbangan apakah untuk pasien-pasien yang memang modal HB-nya juga rendah di preop gitu ya misalnya sudah dikoreksi dengan transfusi di awal yang seperti sudah selama ini kita lakukan di preop kalau misalnya HB-nya di bawah normal mungkin ini bisa jadi pertimbangan juga ke depannya tapi mungkin harus duduk bersama dengan tim beda anestesi yang profusi dan tim ICU nanti yang preop gimana apakah ini nanti bisa kita lakukan untuk pasien tapi kalau di luar memang mereka sudah melakukan kalau misalnya di luar Indonesia mereka melakukan memberikan sabresi di preop kemudian bahkan juga yang melakukan tadi yang donasi otologus jadi semacam di plebotomi di awal mungkin seperti itu kalau diharapan kita sih belum saya belum pernah kita belum pernah melakukan atau mungkin ada ini dalam Dr. Rian atau Dr. Dikih ada masukan tambahan saya nambahin ya Put ya silahkan terima kasih jadi sebenarnya gini kalau pasien itu secara klinik di persiapan preop tidak tampak anemis biasanya kita memang tidak periksa itu FE itu tapi kalau misalnya tampak ini kok kayaknya anemis kelihatannya gak ada hemolysis atau pasiennya gijinya gak bagus gitu kita cek tapi substitusi virus itu ada ada ininya ada ada kelemah ada sesuatu hal yang membuat kita kadang-kadang jadi malah jadi pusing kenapa? karena satu kelihatan banget dia pasiennya konstipasi dia pasiennya jadi mual muntah segala macam dan yang paling kita takutkan adalah stoolnya kadang-kadang hitam warnanya begitu stoolnya warnanya hitam teman-teman dari disiplin yang mulain dia menyetop semua aspilat, kropidrogel, semua stop sama dia padahal gak ada masalah sebenarnya diatraknya nanti gak taunya dia masuk seminggu kemudian atau sebulan kemudian atau setahun kemudian untuk dioperasi dalam keadaan jantung yang lebih jelek yang gak sama dengan seperti waktu persiapan kita operasi karena dampak beberapa obat yang di stop kayak gitu jadi di luar pun gak semua suka dengan substitusi FE karena karena problem itu gitu terima kasih dokter Biki untuk masukannya dan sharingnya mungkin untuk zat besi saat ini mungkin masih belum dirutintan karena memang kondisi yang tadi dokter Biki jelaskan selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Siti Suryani pada perfusi lagi pertanyaannya kepada Nurse Putri pemberian obat lebih baik transamin apakah asam tranexamad mungkin maksudnya sama ya transamin atau asam tranexamad tadi zat besi sudah dijelaskan yang untuk transamin atau tranexamad sama aja jadi yang terdatum sediaan yang ada di rumah sakit itu kalau gak salah Bu Yani dari Kalembang jadi sesuai dengan dosis SOP yang ada apakah transamin atau asam tranexamad atau kalnex itu intinya kan sama isinya kan sama jadi dosisnya tetap kita pakai 20 sampai 40 miligram per kilogram berat badan sekarang kalau di hardkit SOP kita pakai untuk yang kasus-kasus yang straightforward kita pakai dosis yang minimalnya 20 miligram per kilogram berat badan ketika untuk pasien-pasien yang kasus-kasus sulit yang cukup kompleks seperti pasien redo atau orta vascular kita bisa pakai yang 40 miligram per kilo atau bahkan kita pakai juga 50 miligram per kilo untuk pasien orta vascular sendiri anestesi pun biasanya mereka akan mendrip transamin selama intraoperatif sering juga kalau untuk anestesi mungkin intraop biasanya kita memberikan transamin drip 30 miligram per kilogram berat badan rutin untuk kasus-kasus yang prone terhadap perdarahan intraoperatif mungkin itu kepada Ibu Yanni tadi kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu Siti Pariah kepada Mbak Putri lagi untuk penggunaan cell saver ukuran terkecil yang efektif digunakan pada pasien anak untuk berat badan berapa Mbak jadi memang peran perfusi disini untuk blood salvage ini juga cukup penting tapi ditanyakannya untuk kasus pediatrik karena Mbak Siti di pediatrik bisa berat badan berapa anak yang paling kecil untuk cell saver mungkin ada pengalaman setahu saya ini untuk berat badan tidak ada berat badan minimal berapa karena kalau ada satu yang merke cell saver itu dia punya bowl yang paling kecil bowl yang paling kecil kalau tidak salah itu yang 75 sisi dan itu memang didesain untuk pasien-pasien pediatrik jadi berat badan saya rasa sih sepengetahuan saya itu tidak berpengaruh dalam penggunaan cell saver hanya nanti pada saat perfusionisnya menentukan menggunakan ukuran bowl yang untuk mencuci itu ukuran berapa tapi kalau ada ada merk yang lain itu juga dia bowlnya sama jadi mau pediatrik atau dewasa pun ukurannya tetap sama 250 cc dipakai juga kalau tidak salah di pediatrik harapan kita juga dan it's okay maksudnya tidak ada pengaruh atau dampaknya yang tidak apa namanya menjadi apakah menjadi dilusi atau misalnya tidak bisa diproses sebenarnya membuat darah itu bisa diproses di cell saver sendiri itu karena berat jenisnya jadi kalau dia banyak perdarahannya kemudian dia memang pure tidak bercampur dengan cairan cairan kalau di berat jantung kan kita akan siram-siram dengan kristaloid atau apa dia tidak terlusi itu bisa diproses seberapapun itu asal berat jenisnya yang dari keluaran untuk cell saver itu sesuai kemudian dia bisa memproses dan akhirnya bisa menghasilkan jadi texel jadi berat badan itu tidak berpengaruh Mbak Siti untuk ininya bagaimana ini aja perdarahannya seperti apa gitu Mbak Siti mudah-mudahan bisa mewakili menjawab pertanyaan terima kasih Mbak Siti untuk menjawab pertanyaan Mbak Siti para Yahmi ini jadi tidak pakai berat badan ya Mbak Siti bisa disesuaikan dengan jumlah volume bolnya tadi ya baik berikutnya ada pertanyaan lagi dari dokter Ati ini mohon diberikan aplikasi penanganan perdarahan pasien covid dengan gangguan jantung mungkin perdarahan pasien covid dengan gangguan jantung mungkin ini biasanya pada pasien covid kita berikan anti koagulan ya terus ini ada gangguan jantung perdarahan pasien covid ini maksudnya perdarahan karena pemberian anti koagulan atau mungkin ini ada ada yang bisa mungkin dokter Ati bisa memperjelas pertanyaannya atau mungkin ada interpretasi lain dari dokter Ian atau dokter Diki tentang perdarahan pasien covid dengan gangguan jantung mungkin kita tahu bahwa pada pasien covid ada trombotic event beberapa pasien memang tidak banyak yang kita treat dengan antikoagulan ternyata marah berdarah mungkin itu mungkin maksudnya mungkin dokter Ian lebih kompeten untuk menjawab pertanyaan ini terima kasih dokter Diki dan dokter Lisa saya akan coba jawab jadi memang untuk covid kan mekanismenya semuanya adalah yang terjadi adalah infeksi jadi infeksi bisa juga yang menyebutkan reaksi inflamasinya salah satu juga yang akibat dari terjadinya infeksi covid kita koagul pati jadi memang pada pasien-pasien dengan covid itu ada risiko terjadi maka bisa saja pada pada pemeriksaan dedimer itu kadang-kadang pasien tinggi jadi itu yang bisa terjadi terkait dengan pasien covid dan saya mempersepsikannya pasien jantung dengan covid jadi pasien yang mendapatkan terapi mungkin nanti gue agul untuk penelitian jantungnya terus menderita covid dimana mungkin kita akan berpikir apakah kita tetap melanjutkan atau bahkan menambah terapi untuk kelainan jantungnya yang disertai dengan gangguan maaf dengan penyakit covid yang disertai dengan gangguan jantung memang untuk covid ini agak menarik karena kita tahu bahwa kegugupat yang terjadi itu karena infeksinya begitu kita tata laksana infeksinya dengan optimal dan kita tahu juga bahwa saat ini terapi dilakukan kan memang belum ada yang fix ya semua masih dalam taraf ini dan semua dari masih dalam taraf penelitian tapi memang kalau untuk pada pasien dengan gangguan jantung dan disertai dengan penyakit covid maka kita harus pinggirkan dulu bahwa memang murni penyakit covid yang menyebabkan apa namanya yang menyebabkan makin beratnya kondisi pada pasien jadi kita akan fokus pada tanda-tanda covidnya termasuk juga pemberian antikoagulan maupun pemberian heparin kalau memang diperlukan jadi penggunaannya saya rasa bisa bersamaan karena memang dari beberapa ini memang beberapa literatur kemudian juga ada juga beberapa studi juga penggunaan heparin bersamaan dengan misalnya penggunaan clobidogrel bersamaan juga dengan penggunaan misalnya lovenox ada dilakukan pada beberapa pasien tapi memang khusus covid ini masih tanda-tanya karena mana yang lebih efektif mana yang lebih ini masih dalam penelitian tapi memang kita harus ambil benefitnya memang kalau terjadi sudah terjadi kewabungan pada pasien covid maka apapun harus kita berikan termasuk juga pemberian heparin dan tentu saja kita harus menilai secara klinis apakah memang ada tendensi terjadinya perdarahan pada pasien ini misalnya yang paling jelas paling jelas kalau kita melakukan masalahan NGT mungkin ditemukan kehitaman NGT-nya atau mungkin sudah ada spontan bleeding itu yang harus kita selalu evaluasi saya kira itu dokter terima kasih dokter adian untuk jawabannya mungkin memang pemantauan pemberian antikoagulan pada pasien covid juga perlu dipantau terutama brain kepala kemudian saluran cerna dan seperti itu jadi tetap harus dipantau semua pemberian antikoagulan apalagi pada pasien jantung dengan covid baik semoga menjawab pertanyaan dokter artik ini berikutnya ada pertanyaan dari dokter Ahmad Faisal pada dokter Diki tips dan trik seorang serjen dalam hemostasis luka post-op beda jantung jadi sebelum tutup sternum bagaimana bisa agar bisa meminimalisasi perdarahan post-op silahkan dokter Diki bagaimana apa yang harus diperhatikan sebelum tutup sternum dok terima kasih dokter pedarah hemostasis itu bukan cuma dimulai pada saat kita akan menutup sternum tapi pada saat kita baru membuka sternum salah seorang mentor saya pernah bilang waktu kita belum masuk mesin pedarahan bisa kita asli dalam satu menit kalau kita biarkan setelah masuk mesin off bypass masuk protamin harus kita atasnya mungkin dalam waktu 15 atau 20 menit itu pun kalau kita nggak capek artinya sesempat mungkin kita atasin pedarahan itu langsung kita atasi jangan tunggu nanti tergantung protamin nanti jangan tergantung seperti itu itu pertama terus yang kedua kita juga harus memperhatikan untuk operasi tentunya ini untuk operasi di mana kadang-kadang baik anestesi semuanya udah eksos udah capek semua pada kondisi seperti itu kita harus bisa decide untuk delay sternum misalnya kita untuk decide untuk pasang sel saver bawa ke ICU kita bagi-bagi capek kita sama Dr. Ardian di ICU karena kita kadang-kadang udah nggak nggak tahu untuk ngapain kita harus berani memutuskan itu dan yang paling penting salah satunya bahwa untuk mengatasi pedarahan selain tangan kita kita juga bisa membantu tim yang lain anestesi perfusi dengan obat-obat yang diberikan dan juga bukan cuma efek sistemik yang kita persentikan sama-sama ada beberapa bahan-bahan baru yang cukup membantu emonstasis terima kasih terima kasih Dr. Diki semoga bisa menjawab pertanyaannya Dr. Ahmad Faisal berikutnya ada pertanyaan lagi Dr. Diki dari Mbak Yumi Tesiana untuk transplan mungkin Dr. Diki bisa sharing tentang kemungkinan terjadinya perdarahan pada saat transplan persiapan khusus untuk operasinya berbeda tidak mungkin transplan masih belum dilakukan tapi kita mungkin bisa ke depannya mungkin kita bisa mengambil take notes juga dari persiapan operasi yang tadi mungkin Nurse Putri sudah jelaskan untuk meminimalisasi terjadinya perdarahan mungkin ada pengalaman Dr. Diki bagaimana di luar negeri atau di tempat lain dok terima kasih Dr. Risa jadi memang transplan kita belum Indonesia belum mungkin dalam beberapa tahun ke depan pun belum karena perangkat hukum perangkat legal juga kita belum lengkap tapi yang saya lihat selama saya training waktu kita melakukan transplan apa namanya kadang-kadang gini bukan kadang-kadang mungkin bisa 40% atau 30% pasien yang kita lakukan transplan itu sebelumnya sudah pernah operasi jantung misalnya sudah pasang air vet sudah pasang device sudah pasang air vet sehingga ini redo nih pasien belum apa-apa pasien ini sudah ada resiko untuk bleeding kayak gitu memang sekarang ada yang baru tidak terlalu baru kita heterotopik jadi jantungnya itu kita sambung tanpa melepas jantung yang lama jadi side by side jantungnya seperti itu jantung yang lama tentunya tidak disambung dengan sistem sistem tapi jantung yang baru dengan cara secara seperti itu teknik katanya bisa lebih baik mengurangi waktu operasi mengurangi jumlah bleeding tapi kita tahu pasien dengan operasi kayak gini memang pasti lebih tinggi kepedalannya dibanding rata-rata mengenai obat yang diberikan seingat saya saya mungkin harus baca lagi tidak ada yang khusus semuanya sama bahkan pada transplantasi jantung mungkin pada operasi aorta ortic diseksin pedarahannya bisa lebih banyak dibanding transplantasi jantung karena jaringannya pada pasien dengan transplantasi jantung relatif lebih baik kita tahu bahwa pasien yang sudah octogenarian sudah 70 tahun 60 tahun itu sudah bukan kandidat lagi buat transplantasi jantung yang pasien yang masih muda yang tidak ada penyakit lain di luar jantung jadi insya Allah kalau misalnya kita bisa anastomasis atau melakukan hematomasis yang standar dengan baik bisa diatasin menjaga ke masif bleeding demikian terlalu bisa baik terima kasih Pak Tadiki mungkin nanti kalau kita sudah melaksanakan transplantasi mungkin kita akan lebih bisa sharing lagi ya pengalaman-pengalaman dan dari data-data yang telah dilakukan terima kasih pertanyaannya Mbak Yumi berikutnya dari Mbak Andiati ini proses dilusi berapa banyak mempengaruhi kehilangan darah atau komponen darah yang hilang selain dari hasil lab apa pertimbangan kita memberikan FFP dan AHF semisal operasi CABG pemberian FFP dan AHF itu apakah bisa mempengaruhi graf baru baik mungkin untuk pertanyaan dilusi ini memang perhitungan yang sering dilakukan oleh tim perfusi untuk kehilangan darah atau komponen darah yang hilang sehingga bisa ditarget HB jadi berapa mungkin Nas Putri bisa menjawab pertanyaan dilusi ini iya dok izin menjawab untuk pertanyaannya Andin untuk yang dilusi itu memang di presi PB perfusi biasanya sudah menghitung perkiraan target HB berapa dengan itu ada rumusnya sendiri kemudian didasarkan juga dengan total priming yang perfusi pakai untuk pasien tersebut yang dipergunakan oleh perfusi untuk pasien tersebut jadi mode HB dari ruangan dan yang biasanya kita untuk pakai menghitungnya itu adalah yang kita pakai dari hapsil lab yang terakhir yang presi PB itu yang kita pakai untuk melakukan penghitungan perkiraan HB intraoperatif intra-CPB nanti kemudian untuk perfusi menyiapkan apakah nanti kemungkinan akan dilakukan transfusi PRC intra-CPB atau nanti bisa kita pertahankan perfusi pertahankan dengan melakukan teknik hemofiltrasi tadi intra-CPB terkadang kalau di harapan kita kan di papan di note karena sudah ditulis memang dari HB sudah rendah dari ruangan nah itu pun perfusi sebenarnya sudah melakukan penghitungan juga jadi nanti kita akan apa namanya cocokkan kembali dengan hasil yang ada di anestesi di presi PB nya itu jadi memang ada penghitungannya sendiri kalau mau di jawab balansi ini nanti mungkin bingung gitu tapi paling tidak gambarnya adalah perfusi akan menghitung dari modal HB pre-CPB kemudian disesuaikan dengan jumlah volume cairan yang dipakai untuk priming bagian juga berapa banyak nanti PRC yang akan dipergunakan semisal harus ditransusi itu juga ada perhitungannya juga karena kita nanti akan menyusahkan lagi dengan target HB yang selama CPB itu kita butuh berapa nanti itu akan kita perhitungan juga baik baik terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan Mbak Andin ini berikutnya pertanyaannya tentang dan Mas Ipnu ini pertanyaannya hampir mirip untuk CABG dengan pemberian FFP mungkin selama ini untuk cost of CABG yang dikhawatirkan terjadi perdarahan pasca operatifnya biasanya yang paling aman saya memberikan FFP untuk tetap bisa membantu mengatasi perdarahan dan aman terhadap graf mungkin Dr. Diki ada sharing tentang kasus CABG biasanya kita memberikan FFP cenderung lebih aman dengan memantau mungkin ACT post-op juga Mungkin saya setuju saat ini memang FFP yang masih dipilih tapi tadi kita lihat ada beberapa jurnal yang ternyata ada satu lain yang mengutu FFP termasuk PPC ini cuma gini saya Dr. Inu saya concern tentang statement menjaga patensi graf patensi graf pada pasien CABG dengan menggunakan arteri atau dengan menggunakan naktif dengan menggunakan pena ataupun dengan arteri tidak akan terpengar selama kita dapat menggunakan anastomosis yang bagus anastomosis yang bagus itu artinya anastomosis di natif koroner yang dengan diameter yang cukup dan didistal dari sumbatan pembul darah didistal dari sumbatan koroner yang miokartnya mengalami iskemia jadi karena ternyata ada beberapa ini Dr. Lisa sorry saya ngebahas bedahnya jadi ada beberapa pembahasan ada beberapa pembahasan mengenai patensi graf bukan karena kontrol koagulasinya yang jadi masalah ternyata karena problem di anastomosisnya itu dan yang terserang problem di natifnya itu belum tentu bukan untuk kesalahan serjennya juga bisa aja misalnya waktu di anastomosis ternyata ada kolesterol lain yang menyebabkan dia kompetitif misalnya kompetitif sedikit aja dengan dikasih koagulasinya kontrol itu bikin problem disitu kayak gitu apa namanya dan yang lebih penting lagi katanya kalau kita melakukan anastomosis di pembul darah yang gak bagus walaupun diameternya cukup makanya karena itu kita lihat power surgeon sendiri dia udah gak gak pernah lagi melakukan anaterecomi karena menurut dia ini paling satu bulan lagi oklur tanpa walaupun diberikan double platen segala segala macam mungkin hal-hal seperti itu yang lebih concern kita gitu baik terima kasih dokter Diki mungkin untuk patensi graf ini emang ada tiga faktor mungkin ya dok dari pembuluh darahnya sendiri dari darah dan alirannya jadi tidak hanya melihat kemungkinan terjadinya trombus pada seabeg ini tapi juga banyak faktor yang ada berpengaruh terhadap patensi graf ini mungkin semoga menjawab pertanyaan dari dokter Ibnu ini berikutnya pertanyaan dari Mbak Rusila Wati ini untuk Mbak Putri lagi Nus Putri minimal hematokrit transfusi memang berapa minimal indikasi transfusi saat CPB Nus Putri silakan Mbak Putri mungkin itu izin menjawab pertanyaan dari Kak Ila ini dari AWS kalau tidak salah jadi yang menjadi dasar untuk kita profusi melakukan transfusi ketika on CPB itu hematokritnya adalah kurang dari 27% sebenarnya di awal itu ada yang kalau memang kita profusi ada yang memilih untuk dia transfusi jadi setelah melakukan RAP tadi yang di awal setelah kita priming kemudian kita melakukan prosedur RAP tadi yang retrograde autologus prime ada yang memasukkan langsung PRC jadi begitu on bypass itu PRC sudah berada di reservoir itu akan langsung untuk modal untuk bypass tapi kalau kami yang di dewasa SOP-nya adalah kami akan cek astro pertama kali dulu jadi setelah on bypass di kurang lebih 15 menit kemudian kita akan mencek astro agdacct kemudian akan melihat HB-nya berapa di situ kalau ternyata memang kurang dari yang target selama CPB kita akan melakukan transfusi kalau di pediatrik dari yang setahu saya selama ini mereka ada yang priming dengan darah juga jadi itu setelah transfusi juga melakukan perhitungan tapi yang jelas target di CPB sampai saat ini SOP-nya kalau untuk diharapkan kita adalah kurang dari hematokritnya kurang dari 27% untuk dilakukan transfusi jadi seperti itu Kak Ila benar-benar bisa menjawab terima kasih terima kasih putri untuk jawabannya kemudian dari Mbak Siti lagi nih beriplas dan suji sel untuk mengatasi perdarahan intraop seberapa efektifkah dokter Diki mungkin untuk ini tools yang biasa digunakan ya dok untuk membantu hemostasis dokter Diki silahkan terima kasih Dr. Lisa jadi pertanyaannya seberapa efektif kita menggunakan beriplas atau suji sel jadi perdaraan intraoperatif itu kita bisa lihat macam-macam berada intraoperatif itu bisa perdaraannya itu bisa karena misalnya jaringannya memang tidak bagus gitu native tisunya memang sudah tidak adekuat atau memang ada graph porosity misalnya dari bahan yang kita pakai bermas gitu atau ada diffuse bleeding misalnya pasien redo yang kita bebas-bebasin kelihatannya kering tapi begitu habis masuk kepalin protamin dia jadi merembes nah kalau statement yang dipakai ini kan merah yang harusnya yang dipakai adalah beriplas atau suji sel zat ini tidak akan bermanfaat pada pasien dengan jaringan yang tidak bagus gitu tidak akan bermanfaat dia hanya akan efektif pada jaringan yang masih utuh masih bagus jadi dalam kata-kata lain kalau misalnya jaringan jaya-jaya robek-robek atau sudah tidak bagus sudah tidak ada manfaatnya karena dia prinsipnya dia tidak akan bersatu dengan tisu sekitarnya dan zat dua zat ini dia harus diaplikasikan di permukaan itu dalam kondisi kering yang teoritis agak susah buat operasi jantung bisa tapi agak susah gitu ada berbagai macam triknya itu dikasih kasar supaya airnya keserap segala macam tapi ternyata setelah diambil kasarnya malah pindah atau segala macam banyak gitu yang paling efektif saat ini fibrin glue dengan fibrin glue karena dia bahannya organik dan kemudian dia bisa disimpan pada suhu berapa aja salah satu dari barang barang suhu ini dia harus suhunya harus dingin jadi begitu dingin dikeluarin langsung dipakai gak bisa ditunggu dulu dikocok-kocok dulu begitu dianget sedikit udah gak efektif nah fibrin glue dia sama kayak tubuh kita mau dingin mau panas dia bisa pakai cuma memang ada trik-triknya cara makainya itu yang kita panjari istilah vehicle gitu mungkin terlisak baik terima kasih dokter Diki semoga menjawab ya mbak Siti ya pertanyaannya kemudian dari mbak Dewi ini tentang sales saver di ICU pada pasien post-op diding bagaimana pelaksanaannya jadi tadi mungkin sempat dibahas sama dokter Diki ya ketika perdarahan di kamar operasi tidak bisa ditangani lagi atau memang sudah maksimal untuk menghentikan perdarahannya dan segala upaya dan obat-obatan transfusi sudah diberikan tapi masih juga terjadi bidding maka biasanya diputuskan untuk delay sternal closure dan dipasang sales saver di ICU nah ini mungkin dokter Ardian yang mungkin bisa memberikan sharing tentang apa saja hal yang perlu diperhatikan jika pasien masuk ke ICU dengan sales saver ya dokter Ian mungkin ya dokter Risa terima kasih memang kita untuk sales saver ini biasanya terkait dengan masalah interoperatif jadi kita kadang-kadang sudah berkomunikasi sebelumnya jadi terutama dengan dokter Beda dokter Diki gitu dengan tim perkusi bahwa pasien sudah mengalami kondisi penjarahan yang sulit untuk diatasi sekalipun sudah masuk banyak komponen darah dan memang akhirnya diperlukan penggunaan penggunaan sales saver yang kita lakukan pengasangannya juga di ICU dan itu juga biasanya memang kasus per kasus tidak semuanya dan terus terang kalau yang mengenal sales saver biasanya pasti sudah ada mengalami pendarahan dan itu tidak bisa diatasi dengan pemberian komponen darah ya saya berharap mungkin terapi PCC ini bisa menjadi alternatif karena terus terang saja kami di ICU menggunakannya setelah memberikan beberapa komponen baru kita berikan mungkin nanti bersama-sama dengan dokter Diki dan tim apakah PCC ini bisa kita berikan dengan dokter Isa juga betul interoperatif begitu saat terjadi memang pedaran hebat sehingga mungkin kita bisa mengurangi ataupun menghindari penggunaan cell saver kita tahu juga ada risikonya pastinya dan kalau memang terpaksa di ICU kami tentu saja di ICU juga bekerjasama dengan profusi untuk melakukan operasi mengoperasikan mesin cell saver itu itu di ICU jadi tetap ini kita tetap berkomunikasi bekerjasama berkait dengan tata laksana perdaraan pacar bedahnya jadi memang bukan hanya tim ICU saja yang apa namanya terlibat disitu semua berkerjasama semua tata laksana perdaraan terima kasih dokter kalian mungkin memang untuk cell saver ini selain dari ICU juga perfusi mungkin ada tambahan dari Mbak Putri tentang cell saver ini baik sedikit menambahkan jadi penggunaan cell saver itu sendiri kalau di post-op itu memang berbeda kondisinya dengan kita memakai pada saat intraoperatif pada saat intraoperatif sternum kan terbuka jadi dia open sedangkan kalau ke ICU ketika kita bawa cell saver sampai ke ICU biasanya kan di restengan closure tapi dia ditutupkan sebenarnya dikasih lapisan untuk melindungi area sternum yang masih terbuka jadi itu kan secara sistem sebenarnya dia closed system tentunya vakumnya di sini untuk yang tekanan vakumnya akan berbeda yang dihasilkan oleh mesin cell saver itu dengan yang dihasilkan dari wall suction ketika drain itu disambung ke wall suction tekanannya kan beda yang digunakan oleh cell saver itu kan tidak menjadi lebih kencang dia lebih tekanannya lebih itu lebih kencang jadi dia terlalu vakum sebenarnya ketika itu sternumnya itu walaupun delay tapi karena di close jadi itu sebenarnya terlalu vakum untuk yang case-case yang ketika pasien sudah mulai ada muncul tempepuan karena kan di ICU otomatis sudah ditambahkan lagi berbagai macam komponen untuk mengurangi dan menghentikan perdarahan itu sendiri jadi ketika sudah mulai ada pekuan-pekuan itu si vakum kayak otomatik yang dari cell saver dia akan terus menarik karena tekanannya jadi lebih besar akhirnya sebenarnya jadi tidak ada yang tertarik ke reservoir jadi akhirnya nanti di lensnya drain itu bisa kelihatan kayak kompot banget itu kan nggak boleh jadi kita percusi atau teman ICU nanti harus buka-tutup ada luar lock disitu ada konektor yang harus kita buka-tutup tapi sebenarnya kan tidak disarankan karena nanti berarti akan ada kontak dengan udara luar nanti dia mungkin bisa masuk ke dalam drain itu akhirnya bisa menimbulkan masalah yang baru jadi memang saya pernah bertanya dengan salah satu prinsip dari mesin cell saver saya bertanya untuk berapa lama sih sebenarnya cell saver ini bisa dipergunakan post-op di ICU pada saat itu terus terang prinsipnya dia bertanya kamu membawa ini sampai keluar ke ICU ini tidak direkompan sebenarnya karena yaitu tadi secara tekanan untuk vakumnya dia berbeda dengan yang dari tekanan vakum dari wall suction jadi memang untuk kalau ketika bleedingnya masih masif itu masih bisa efektif ya untuk menarik kita memproses membantu untuk istilahnya untuk kita bisa mentransflusikan kembali ke pasien tapi ketika sudah pembekuan itu sudah mulai muncul di pasien kemudian sepertinya sudah tidak efektif lagi yang ditarik yang ditarik oleh vakum volume darahnya sudah jauh berkurang ada sebaiknya disarankan ada di switch langsung ke wall jadi drain itu sudah disambung ke container drain yang seharusnya jadi memang nanti akhirnya dibilangnya kan cell savernya tidak narik tapi mungkin memang karena di pasiennya sendiri sudah ada muncul pembekuan-pembekuan karena tadi sudah ditransflusikan faktor-faktor untuk membetul pembekuan pasien tersebut jadi memang berapa lama efektifnya istilahnya kalau 1-2 jam itu mungkin masih bisa dikatakan cukup efektif tapi setelah itu nanti kan juga ada ketarik-tarik juga bekuan itu tersaring juga di reservoir akhirnya menyumbat juga jadi nanti proses itu menjadi sangat tidak efektif lagi malah akhirnya mungkin kita akan menimbulkan masalah baru untuk pasiennya seperti itu baik terima kasih Putri memang cell saver begitu keluar Oka akan menjadi satu masalah tersendiri jadi sebaiknya memang kita upayakan hal-hal di kamar operasi yang bisa mencegah kita keluar dari Oka dengan cell saver salah satu seperti yang disebutkan dokter Ian tadi mungkin kita bisa memberikan early PCC semoga availability sensibilitasnya PCC ini di kamar operasi bisa lebih optimal dan lebih banyak lagi ya tersedia dan bisa anytime kita berikan begitu upaya surgical dan obat-obatan telah diberikan PCC mungkin bisa jadi juru kunci akhir ya untuk kita berikan ke pasien sehingga kita tidak perlu keluar Oka dengan cell saver lagi mungkin itu yang bisa kita upayakan jawab ya untuk pertanyaan-pertanyaan Q&A dari Panitia dan sponsor sepertinya ada video yang akan ditayangkan mungkin untuk waktu dan tempat dipersilakan diputarkan videonya ini video ini akan menerima dikata percuma pothrauman complex concentratas or PCC PCC are faster and more effective at lowering the INR than plasma for patients requiring warfarin reversal we will describe the use of PCC for warfarin reversal or vitamin K deficiency in patients experiencing major bleeding or requiring emergency surgery in the next 6 hours we will also describe where plasma is not the preferred strategy we understanding of when and how PCC should be used prothrombin complex concentrates contains coagulation factors 2 7 9 and 10 these are the factors that are affected by warfarin therapy or vitamin K deficiency each 20 ml vial of PCC contains 500 IU of coagulation factors depending on the patient's INR the typical adult dose is 1000 to 3000 IU or 2 to 6 vials we will use the recommendations as specified by the National Advisory Committee the NAC guidelines recommend 1000 IU if the INR is between 1.5 and 3 2000 IU if the INR is between 3 and 5 and 3000 IU if the INR is greater than 5 alternative dosing strategies may be weight and INR based in the setting of life threatening bleeding such as an intracranial hemorrhage a dose of 2000 IU is given when the INR is not delayed Warfarin is commonly prescribed in a number of conditions including atrial fibrillation it is estimated that 1 in 15 Canadians over 65 is living with atrial fibrillation although warfarin is an effective therapy it is associated with a 2% per year risk of major bleeding ensuring the appropriate use of PCC will result in better outcomes for patients requiring urgent reversal of warfarin PCC contains the needed for the immediate reversal of warfarin related hemorrhage with 25 times less volume than plasma in addition plasma is not as effective in reversing INR levels PCC results in a faster INR reversal and has a quicker infusion time it is also more quickly prepared because it does not require blood grouping of the patient or thawing and labeling of the plasma units PCC is a lower risk option than plasma because of a reduced risk of transfusion associated circulatory overload or TACO and transfusion related acute lung injury or TROLE adverse side effects such as arterial or venous thromboembolism or anaphylaxis are uncommon with PCCs and not known to be higher than with plasma in clinical studies where patients are reversed for major bleeding approximately 2-4% of patients develop thromboembolic complications when treated with either PCCs or plasma PCCs are contraindicated in patients with a history of heparin induced thrombocytopenia because the product contains a trace amount of heparin since 2008 the NAC guidelines have recommended PCC for emergency reversal of warfarin in patients experiencing a life threatening bleed or needing urgent surgical procedures within the next six hours a typical patient for whom PCCs would be indicated would be someone major GI bleed let's take a look at the following case study mrs. jones is a 74 year old female who presents to the emergency department with a head injury and multiple fractures after a motor vehicle crash it's noted that she's in atrial fibrillation and that she has a decreased level of awareness the CT scan of the head shows a moderate subdural hematoma and it's also noted that she's suffering from femur fracture initial laboratory tests reveal a hemoglobin of 108 an INR of 3.9 and a PTT of 41 seconds it's determined that she needs to go straight to the OR for emergency evacuation of her subdural hematoma as there's no medication history available it's presumed this video will describe the clinical recommendations for use of prothrombin complex concentrates or PCCs PCCs are faster and more effective at lowering the INR than plasma for patients requiring warfarin reversal we will describe the use of PCCs for warfarin reversal or vitamin K deficiency in patients experiencing major bleeding or requiring emergency surgery in the next 6 hours we will also describe where plasma is not the preferred strategy we hope that this video will give you a thorough understanding of when and how PCC should be used prothrombin complex concentrates contains coagulation factors 2 7 9 and 10 these are the factors that are affected by warfarin therapy or vitamin K deficiency each 20 ml vial of PCC contains 500 IU of coagulation factors depending on the patient's INR the typical adult dose is 1000 to 3000 IU or 2 to 6 vials we will use the dosing recommendations as specified by the National Advisory Committee the NAC guidelines recommend 1000 IU if the INR is between 1.5 and 3 2000 IU if the INR is between 3 and 5 and 3000 IU if the INR is greater than 5 alternative dosing strategies may be weight and INR based in the setting of life threatening bleeding such as an intracranial hemorrhage a dose of 2000 IU is given when the INR result is pending to ensure warfarin is commonly prescribed in a number of conditions including atrial fibrillation it is estimated that 1 in 15 Canadians over 65 is living with atrial fibrillation although warfarin is an effective therapy it is associated with a 2% per year risk of major bleeding ensuring the appropriate use of PCC will result in better outcomes for patients requiring urgent reversal of warfarin PCC contains the exact factors and proteins needed for the immediate reversal of a warfarin related hemorrhage with 25 times less volume than plasma in addition plasma is not as effective in reversing INR levels PCC results in a faster INR reversal and has a quicker infusion time it is also more quickly prepared because it does not require blood grouping of the patient or thawing and labeling of the plasma units PCC is is a lower risk option than plasma because of a reduced risk of transfusion associated circulatory overload or TACO and transfusion related acute lung injury or TROLE adverse side effects such as arterial or venous thromboembolism or anaphylaxis are uncommon with PCCs and not known to be higher than with plasma in clinical studies where patients are reversed for major bleeding approximately 2-4% of patients develop thromboembolic complications when treated with either PCCs or plasma PCCs are contraindicated in patients with a history of heparin induced thrombocytopenia because the product contains a trace amount of heparin since 2008 the NAC guidelines have recommended PCC for emergency reversal of warfarin in patients experiencing a life threatening bleed or needing urgent surgical procedures within the next six hours a typical patient for whom PCCs would be indicated would be someone experiencing an intracranial hemorrhage or a major GI bleed let's take a look at the following case study mrs. jones is a 74 year old female who presents to the emergency department with a head injury and multiple fractures after a motor vehicle crash it's noted that she's in atrial fibrillation and that she has a decreased level of awareness the CT scan of the head shows a moderate subdural hematoma and it's also noted that she's suffering from a femur fracture initial laboratory tests reveal a hemoglobin of 108 an INR of 3.9 and a PTT of 41 seconds it's determined that she needs to go straight to the OR for emergency evacuation of her subdural hematoma as there's no medication history available it's presumed videonya sudah selesai oke sudah dok tadi terulang videonya ada yang bagian terulang baik jika sudah tidak ada pertanyaan lagi mungkin bisa disimpulkan bahwa updates in bleeding management ini memang memerlukan upaya dari preoperatif interoperatif interoperatif dan pasca operatif yang secara komprehensif dilakukan dan memang kedepannya masih diperlukan banyak penelitian dan upaya yang perlu dilakukan untuk meminimalisir perdarahan dan penggunaan transfusi produk-produk darah yang tentunya mempunyai komplikasi tersendiri PCC ini seperti yang tadi di video setelah dijelaskan mungkin bisa merupakan alternatif untuk kedepannya dan semoga kedepannya juga availability obat ini bisa lebih ekstensif lagi di rumah sakit di Jakarta maupun di jejaringnya di daerah sehingga kejadian perdarahan pada operasi jantung ini bisa diperbaiki dan diminimalisir semua komplikasi efek sampingnya mungkin itu mesej dari webinar pagi ini jika sudah tidak ada pertanyaan lagi maka karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11 saya kembalikan ke panitia dokter Rita baik terima kasih dokter Lisa yang sudah memandu acara ini sejak materi pertama sampai sesi diskusi tadi dengan berakhirnya sesi diskusi maka berakhir pula acara webinar updates on bleeding management in cardiac surgery terima kasih kepada seluruh pembicara dan moderator atas pemaparan materi dan sesi tanya jawab yang sangat baik dan menarik dan para peserta yang sangat antusias untuk mengikuti acara ini sejak jam 9 pagi tadi selanjutnya saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada PT Satya Abadi Parma yang telah support acara ini saya mewakili instalasi diklat rumah sakit jantung dan pembuluh darah harapan kita mohon maaf apabila selama penyelenggaraan webinar ini terdapat kekurangan dan apabila ada perbuatan atau kata-kata yang kurang berkenan akhir kata saya Dr. Nafrita mohon pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih berbicara Terima kasih dokter Terima kasih Terima kasih semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.